Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William, di video kali ini saya mau unboxing ini nih TLVN ini Nissan Safari ya ya lagi-lagi TLVN ini pinjeman karena ya kemarin saya mikir pengen beli juga sih yang warna silver ini ya tapi gak jadi sih karena rada gimana ya TLVN soalnya saya masih worry sama catnya yang rentis jadi saya koleksi TLVN paling cuman ya under 5 piece lah bisa dihitung dengan jari ini warnanya kalau gak salah masuk barengan nih C dan D ini ya seperti biasa di atas nih tulisannya Nissan Safari Extra Fan DX kalau gak salah Nissan Safari ini di bagian US sana disebut Nissan Patrol ya kalau gak salah inget ya ini di kanan juga ya ada warnanya dan tulisan TLVN di bawah warning choking hazard seperti biasa di belakang juga ada license nya ya seperti biasa lah cuman ini kotaknya lebih panjang doang sih dari daripada TLVN biasanya karena mobilnya juga ya lebih gede sih langsung kita bukain aja yuk ya mungkin buka salah satu aja kali ya atau kita buka dua-duanya soalnya detailnya arusnya sama aja sih ya paling varian warna doang sih ini ya nggak ada aksesorisnya lagi ini kalau nggak salah nggak ada spionnya ya nggak dikasih spion juga nih ya seperti biasa dibungkus tisu ada t-backnya nggak ya mungkin nggak ada ya soalnya ini Safari ini kan lebih gede ini tisunya juga kayaknya lebih tebel ya keluarin dulu nah kan nggak ada t-back karena t-back kayaknya nggak ada yang segede ini ya ini kita pinggirin dulu protektornya oke yang ini enggak ada suspensi ya tumben yang ini enggak ada suspensi sasisnya tuh ini sasisnya plastik ya tuh plastik campuran metal sih yang ini tengah kayaknya plastik ya yang sini metal tumben nih campuran biasanya ini tlvn ya sasisnya di dari besi semua ini kecampuran sih nih ban serapnya juga ada ban karet udah pasti ya ini rolling juga cuman yang saya sayangkan dari model ini kenapa saya nggak beli juga karena nggak ada spion dan lampu depannya ada polos ya sebenarnya kan kalau mobil-mobil tua begini kan seperti fotonya harusnya ada titik bulat di tengahnya ya soalnya pakai bohlam H4 atau apa biasanya ada kelihatan dari luar itu di tengahnya tapi ya ini dipolosin begitu doang ya selera sih kalau soal detail itu ya tapi saya lebih suka kalau ada kayak bulatan di tengah jadi kayaknya lebih dapat feel lampu tuanya ya untuk bagian bawahnya lampu sein ini cuman dikasih dikal mempernya dari plastik seperti biasa polos ada logo Nissan di bukan logo sih tulisan Nissan di grillnya ke mesin polos ada air duct nya juga untuk wiper ya cuman dari dikal begini ya selera aja sih kalau saya rasanya kurang greget sih untuk detail di sebelah kiri ini ada handle pintu lubang kunci ya ini ada strippingnya yang warna hijau harusnya detailnya sama aja ya cuman ini beda warna doang veletnya mungkin beda warna ya kalau untuk detail di sebelah kanan ya sama aja tangkiban bakar di sebelah kanan ini ada detail apa sih yang di belakang nih kurang tahu untuk pintu belakang ini model pintu ambulance Nissan Safari 4WD diesel apa nih yang bawah 500 kilo ya ada detail ini handle pintunya juga ini lampu license plate polos ada detail engsel pintu belakang lampu belakang udah dari mica bumper harusnya dari plastik juga yang bawah itu mungkin batas muatan kali ya 500 kilo kurang tahu juga sih apa ya kalau untuk atapnya sendiri polos cuman dikasih lekukan begitu ya ini sebenarnya cakep tapi akhirnya saya nggak beli dan ya itulah kayak lampu depannya nggak ada spion dan ya mungkin karena dari segi cat juga ya di LVN saya rada susah perawatannya ya kalau kalian teman ini di marketplace saya juga nggak ngikutin karena saya bukan kolektor di LVN sih ya jadi kalau kalian teman ya cari aja di marketplace atau mungkin nanti kalau saya nemu saya kasih linknya deh di deskripsi itu aja untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya nah nah Terima kasih telah menonton!